Sejumlah mahasiswa di Korontalo terekam video asyik berkerumun sambil berjoget. Video ini pun sontak menjadi viral di media sosial. Pihak kampus membenarkan adanya acara tersebut dan tengah melakukan pemeriksaan. Dalam video tersebut terlihat beberapa mahasiswa yang mengenakan jaket alma mater, berjoget menikmati alunan musik. Beberapa di antara mereka terlihat mengenakan masker. Namun ada juga yang tak mengenakan masker. Tak terlihat pula protokol kesehatan yang terapkan seperti menjaga jarak. Diketahui masker tersebut berasal dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pihak kampus saat dikonfirmasi membenarkan adanya kegiatan tersebut. Kegiatan itu diketahui terjadi pada Sabtu 3 Oktober lalu dan diikuti oleh para mahasiswa baru. Acara tersebut merupakan penutupan acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Wakil Rektor 3 IAIN Sultan Amai Gorontalo, Mujahid, menyebut pihaknya sudah berusaha menerapkan protokol kesehatan sejak dimulai hingga penutupan acara tersebut. Saat ini, Kepolisian dan Satgas COVID-19 tempat tengah melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan pelanggaran, polisi akan memproses sesuai dengan penegakan hukum protokol kesehatan. Kalau yang tadi video itu memang sepertinya lokasinya disini, tapi itu sudah setelah penutupan PBAK itu. Sudah koordinasi dengan gugus tugas tentang mekanisme pelaksanaan itu. Dan sudah diberikan petunjuk-petunjuk bahwa tentu harus memperhatikan mematih protokol kesehatan. Memang kemahasiswa ada panggung untuk penutupan, tapi dengan penutupan itu, itu berlangsung dengan tertip. Karena Pak Rektor 3 memberikan sambutan dan ketika itu saya menutup kegiatan. Hapis dengan menutup kegiatan itu, anak-anak itu sangat tertip. Mereka duduk dan ketika ditutup itu mereka langsung pulang berbaris. Kami ya, terus terang dari kepolisian, khususnya Bapak Kapulda Guruntalo, sangat menyesalkan apabila memang itu terjadi di wilayah Provinsi Guruntalo. Karena beberapa waktu yang lalu, Bapak Kapulda Guruntalo telah mengumpulkan seluruh Rektor di se-provinsi Guruntalo. Dalam rangka untuk memberikan, minta dukungan kepada para Rektor untuk bisa ikut ambil bagian dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan di lingkungan kampung. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!